Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel rendika channel referensinya para mahasiswa kali ini saya akan membuatkan tutorial atau cara cara memahami jenis data kuantitatif bagaimana caranya sebelum itu kita harus ketahui dulu ya sebelum itu kita harus ketahui bahwa data kuantitatif itu adalah data yang berwujud angka itu adalah teori dasarnya sebuah data kuantitatif jadi kalau Anda memilih data kualitatif maka data itu berbentuk data yang bukan angka bisa-bisa berupa angka tapi tidak seluruhnya mencakup angka tapi dalam kuantitatif ini karena ini berhubungan dengan statistik maka berhubungan juga kaitan erat dengan angka nah pada kali ini saya akan menjelaskan lebih detail atau lebih rinci atau lebih sederhananya agar mudah dipahami bagaimana cara kita memahami jenis dan data kuantitatif ini yang nanti biasanya ada di bab 4 atau ada di bab 3 itu yang pertama itu di sub judul yang pertama itu ada jenis penelitian atau nanti jenis data atau kata-kata lain nah biasanya disitu dicantumkan itu nanti jenis data kuantitatif ini apa itu harus lebih detail maka dari itu saya akan berikan penjelasan dan bagaimana cara membuatnya nah sebelum itu kita harus mengetahui dulu bahwa data kuantitatif itu ada dua macam yang pertama yaitu data diskret atau dikatakan dengan bahasa lain yaitu nominal apa sih data diskret maupun nominal ini data ini merupakan hasil dari penghitungan jadi data ini diambil dari suatu objek misalnya orang ataupun benda dan itu dirupakan dalam sebuah angka misalnya disitu ada benda misalnya ada meja di dalam kelas disitu disitu ada berapa buah misalnya ada 4 buah maka data disitu yang disebutkan dalam data diskret ini ya ditulis meja sama dengan 4 buah nah ini data realnya jadi tidak ada pengubah apapun jadi memang benar-benar angka yang dicantumkan dari objeknya tersebut misalnya disitu siswanya ada berapa misalnya ada 10 di dalam kelas itu berarti dalam kelas tersebut ada 10 siswa nah itu merupakan data diskret atau nominal dari hasil dari sebuah penghitungan dan model data kuantitatif yang kedua yaitu adalah data continue apa sih data continue data continue ini yang didapat dari hasil pengukuran maka dari itu data continue ini ini dibagi lagi menjadi 3 apa saja yang pertama yaitu data ordinal yang kedua adalah data interval yang ketiga yaitu adalah data rasio nah ini adalah data continue yang kita bahas kali ini karena kita membahas tentang kuantitatif maka nanti yang akan lebih detail atau yang paling banyak digunakan ini adalah data continue maka saya akan lebih detail lagi membahas tentang data continue yang mana di dalamnya adalah data original ada data interval maupun data rasio nah apabila Anda belum jelas misalnya data diskret nominal itu seperti apa nah ini saya kasih gambarannya data diskret atau nominal yang memang asli dari objeknya dari data yang diambil dari objeknya berupa nanti dituliskan dalam berupa angka seperti ini misalnya ini ada nomernya 1 2 jenjang nah ini misalnya TK TK ini jumlah sekolah jumlah sekolahnya itu ada berapa misalnya jumlah sekolah TK ada 129 nah ini memang dihitung real dari jumlah tempat TK di daerah tersebut terus jumlah siswanya ada berapa dari seluruhannya itu ada 3870 misalnya seperti itu dan juga ditanya lagi misalnya jumlah gurunya ada berapa 317 nah ini merupakan data real yang ditempatkan pada data nominal itu dan tersebut nah ini juga misalnya ada SD maupun SDLB ini jumlahnya sekolah ada berapa ada 229 dan jumlah siswanya ada berapa misalnya ada 25.000 dan jumlah guru ada 2.000 nah ini merupakan data diskret nominal yang memang asli dari asalnya lalu kita memasuki data yang continue tadi data continue tadi itu yang pertama dibagi lagi menjadi 3 ya yang pertama yaitu data nominal data nominal itu apa nah ini dalam penjelasannya data ini ini tidak dapat diurutkan maksudnya bagaimana jadi data ini memang variannya ini nanti 1 variannya ini 1 misalnya ini adalah polpen misalnya ini adalah polpen dan ini ini adalah kunci nah ini varian polpen dan kunci nah ini 1 polpen dan ini 1 kunci nah ini ini tidak bisa diurutkan bahwa polpen ini nanti beradaptasi misalnya nanti ini polpen ini akan menjadi sepidol dengan otomatis karena melalui tahap-tahapan akhirnya menjadi sepidol nah itu tidak ada urutan ya polpen ya polpen ini 1 polpen dan ini adalah 1 kunci yang kunci ya kunci bentuknya kunci bukan nanti kunci ini akan menjadi helikopter dan sebagainya nah bukan seperti itu maka ini data yang tidak bisa diurutkan dan juga ini bisa dikatakan dengan bahasa lain ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan jadi memang ketika disitu ada sebuah kerumunan misalnya kerumunan disitu adalah sebuah kerumunan yang mencakup pada komunitas misalnya komunitas A dan komunitas B tapi itu dalam kerumunan itu bersatu maka dikategorisasikan disitu ada kerumunan ada kelompok A dan kelompok B nah disitu adalah data nominal nah maka dari itu sebuah contoh ini contohnya seperti ini ini ada laki-laki dan perempuan jadi laki-laki ini disimbolkan nomor 1 dan perempuan ini disimbolkan nomor 2 atau lebih realnya dalam contoh data nominal ini seperti ini nah di dalam tabel disini ini misalnya ini ada dusun dusunnya apa saja misalnya dusun ngasem terus kerdon terus punggeran duren purwo ngacir nah ini dusunnya terus ini dikategorikan disini nanti ada laki-lakinya ada berapa misalnya ada 373 terus perempuannya ini ada berapa ada 353 terus jumlah keseluruhannya ada berapa ada 727 nah ini merupakan contoh data nominal yang memang disitu nanti pengategorisasian yang memang disitu nanti tidak ada urutan tidak ada urutan yang mana nanti misalnya disitu ada jenjangnya dari umur berapa sampai umur berapa nah itu tidak ada urutannya nanti ketika dia itu melakukan proses bagaimana nah ini pengategorikan oh disitu laki-laki disitu perempuan oh disitu misalnya seorang guru oh disitu seorang karyawan dikategorikan saja ini data nominal nah yang kemudian kita harus bisa memahamin juga yaitu yang continue tadi yang kedua yaitu adalah data original data original ini yang dimaksud data originalnya apa yaitu data dapat diurutkan tetapi jarak antara antaranya ini data ini tidak sama dan juga bisa dikatakan seperti ini data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan dan menunjukkan urutan jadi misalnya yang tadi itu adalah data yang dikategorisasikan ya nah ini dikategorisasikan tapi dapat dibedakan misalnya dari umur berapa dari gimana seperti contoh ini misalnya dikategorisasikan dalam siswa siswa SD SMP maupun SMA tapi di SD itu kan dapat dibedakan dengan apa dengan kelas tingkat kelasnya terus bisa dibedakan dari tingkat nilai-nilai yang dihasilkannya misalnya atau dari tingkat kerajinannya itu bisa dibedakan maka di walaupun dikategorisasikan tapi di dalamnya itu tetap bisa dibedakan nah seperti contoh seperti ini disini saya mempunyai table nah disini ada umur umurnya berapa misalnya 0-4 ini yang jumlah laki-laki ini ada 129.000 nah perempuannya adalah 127.000 nah ini dapat dikategorisasikan dari presentasinya ini dapat dilihat bahwa pertumbuhannya misalnya pertumbuhannya laki-laki min kurang dari 9,68 jadi ini pertumbuhannya dari perempuan ini 9,65 nah ini dapat dibedakan dari presentasinya ya dapat dibedakan dari presentasinya nah ini yang selanjutnya dari data continue ini selanjutnya ini adalah data interval apa sih data interval itu ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran dimana jarak antara 2 titik skala sudah tidak diketahui dan tidak mempunyai titik 0 absolut tidak bermakna kelipatan jadi ketika data itu misalnya tidak diketahui titik 0 nya jadi misalnya dari data tertinggi misalnya plus 12 data terbawah misalnya min 12 nah itu datanya tidak diketahui titik 0 nya titik 0 nya walaupun tampak tapi nilai terendahnya itu tidak ada misalnya nilai terendah dan nilai tertingginya tidak ada 12 misalnya plus 12 itu di atasnya masih ada lagi min 12 di bawahnya masih ada lagi terus bawah nah ini merupakan data titik 0 yang absolut yang tidak bermakna kelipatan nantinya seperti contoh ini IPK IPK maksudnya bagaimana ketika seorang itu misalnya dapat nilai IPK 0 nah apa bisa dipastikan bahwa seseorang yang dapat nilai IPK 0 itu bodoh nah tidak bisa dipastikan kan itu masih ada kecerdasan-kecerdasan lain misalnya atau enggak suhu ruangan atau enggak nilai misalnya ada siswa yang dapat nilai 0 nah itu apa dipastikan bahwa siswa yang dapat nilai 0 itu dipastikan bahwa dia bodoh nah ini tidak mungkin karena dia mesti mempunyai keahlian-keahlian yang lain seperti contoh saya contohkan suhu seperti ini contoh data interval ketika disini ada suhu 0 nah ini suhu tertingginya 50 dan suhu terendahnya 50 padahal disini kalau paling dingin itu masih ada lagi sampai seterusnya dan paling rendah itu masih ada lagi jadi kayak itu infinity tidak ada batasan disini tidak ada titik entinya misalnya berhenti di 0 di 0 disini nah ini tidak ada bisa lebih bawah bisa lebih atas bisa dia lebih rendah bisa lebih tinggi jadi tidak pasti 0 itu sudah tidak dapat apa-apa lagi nah seperti itu data interval ini nah kemudian saya yang selanjutnya data continue data continue adalah data rasio apa sih yang dimaksud data rasio nah data rasio ini adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur dimana antara 2 titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 absolut bermakna kelipatan nah data rasio dan data interval ini tadi perbedaannya perbedaan data interval itu adalah data rasio kalau tadi titik 0 nya sampai-sampai itu tidak diketahui atau tanpa batas jadi bawah terlalu bawah bisa bisa tapi di data rasio ini dapat diketahui titik 0 nya seperti apa gaji dan umur misalnya ketika seorang mendapatkan gaji 0 0 rupiah berarti ya dia tidak mendapatkan gaji sama sekali tidak ada data-data yang mendukung nanti kalau dia oh dia nanti walaupun gajinya 0 dia masih dapat lagi nggak 0 ya 0 terus umur misalnya data umur misalnya dia di umur 0 kalau dia baru lahir ibaratnya 0 nah itu sudah 0 ya memang dia memang baru lahir belum tidak ada data-data yang menyebutkan bahwa sebelumnya itu dia pernah hidup atau bagaimana nah seperti ini saya beri contoh ini skala ukur rasio skala ini memiliki unsur lengkap nominal nah misalnya seperti ini ini ada terdapat data 0 rupiah ya data 0 rupiah dan data 465 nah ini berat badan ada 0 sampai 40 kilo nah ketika dia mendapatkan data 0 atau 0 rupiah ini berarti ya sudah tidak tidak ada apa-apa lagi kosong kosong tidak ada apa lagi nah dan ketika dia mendapatkan nilai 4 465 nah di atasnya ini ya sudah dapat data 465 ini tidak ada data tambahan lain nah seperti itu merupakan skala rasio data-data yang didapatkan dari skala rasio nah saya berikan contoh secara digabungkan ya data tersebut kita gabungkan contoh data nominal original interval dan rasio nah misalnya ada tabel disini tabel disini ada nomor ada nama ada kelas ada nilai ada juara keberapa dan hadiah berapa ini dalam sebuah festival misalnya nah disini yang dimaksud data nominal nomor ini nomor ini adalah data nominal maksudnya data nominal ya itu data itu cuma mengkategori saya sayang oh nomor 1 ini nomor 2 ini nomor 3 ini terus selanjutnya adalah kelas kelas ini nah kalau nama nama itu identitas ya bukan data ya ya data tapi identitas seseorang tersebut tapi orangnya itu ada spesifik lagi yang diukur nah ini yang kedua adalah kelas kelas ini merupakan data original kolom kelas ini kenapa kok dikatakan data original karena ini nanti walaupun pengkategorisasian misalnya kelas 5 tapi ini nanti kelas 5 nya ini dapat diukur dapat diukur dapat diukur misalnya melalui kejuaraan ini nanti kan kelas 5 itu ada tingkat oh ini yang lebih juara ini juara 1 dan juara 3 nah ini data original dan yang selanjutnya ini adalah kolom nilai yang selanjutnya ini adalah kolom nilai kolom nilai ini merupakan data interval data interval yang mana ini nanti tidak terpatuk pada nilai 0 jadi ini ibaratnya begini tidak ada nulnya lah ibaratnya jadi loss dia kebawah bisa loss kebawah jadi ini disini karena ini dipatok dari mungkin dari 70 nilainya ini hingga 100 nah maka ya nilainya ini tidak ada nilai 0 dan yang kedua ini yang selanjutnya ini adalah kolom juara ke nah kolom juara ini merupakan data ordinal yang mana ordinal ini ya mengkata rekursasi kan memang dia di posisi nomor 1 dikategorisasi kan nah itu merupakan masuk dalam data ordinal dan yang hadiah ini merupakan data rasio yang 5 juta 4 juta 3 juta ini merupakan data rasio mengapa kok dikatakan data rasio ya karena ketika dia mendapatkan hadiah 0 ya sudah dia tidak mendapatkan apa-apa dan ketika dia mendapatkan 5 juta yaitu yang didapatkan 5 juta nah itu merupakan data rasio oke terima kasih mungkin sekian dulu tentang bagaimana kita memahami jenis penelitian kuantitatif terima kasih dulu apabila dirasakan bermanfaat bisa share ke teman-teman anda tetap like subscribe and comment apakah kita kita nanti bisa menjalin silaturahmi mungkin anda masih bingung ya misalnya misalnya anda masih bingung bisa ditanyakan di kolom komen atau berdiskusi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati